Oke guys, welcome back to my channel Bersama dengan saya Rudi Suryajaya Dan hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita Mengenai Brazilian Jiu Jitsu dan selebah-selebihnya Oke, bagi anda yang baru Pertama kali bergabung di channel saya Perkenalkan nama saya Rudi Suryajaya Dan saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu Jitsu Saya berlatih Brazilian Jiu Jitsu Mulai tahun 2009 Sampai saat ini, dan saat ini saya mempunyai Kelas di Syaka Brazilian Jiu Jitsu Academy di kota Surabaya Oke, itu perkenalan dari saya Dan hari ini kita akan membahas Sesuatu hal yang menurut saya Sangat menarik, topik kita hari ini Adalah mengenai leg locks Keep going That was pretty That was nice Ya, betul sekali topik kita hari ini adalah Mengenai leg locks Dan leg locks itu bagi saya pribadi Adalah sesuatu hal yang love and hate Antara saya suka dengan saya enggak suka Antara saya ya suka pakenya Kadang-kadang saya suka enggak suka pakenya Saya kadang suka ngajaknya Sedangkan saya enggak suka untuk mengajakannya Kenapa? Yang pertama Dari my personal experience Saya saat saya pertama kali bergabung kelas Brazilian Jiu Jitsu Yang pertama kalinya itu hari itu juga saya ikut sparring Dan hari itu juga day one saya mengalami injuri pada ankle saya Kenapa? Karena saya di kelas hari itu Saya kena yang namanya Heel hook Dan saya Waktu itu saya enggak tahu caranya escape bagaimana Saya nyoba escape Yang satunya teman saya yang baru saya kenal juga itu juga Berusaha mengambil heel hook Dan akhirnya terjadi yang namanya Injuri Nah itu yang saya alami pada saat saya berlatih Untuk pertama kalinya That's why dari situ saya berjalan banyak hal Mengenai leg locks Mengenai hal yang lainnya Tapi hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi Jadi kalau kita ngobrol soal yang namanya leg locks Yang namanya leg lock itu adalah teknik kuncian kaki Dan pelanian leg lock itu uniknya Ditemukan di hampir semua bela diri yang mengandung sistem grappling Contoh kita akan menemukan leg lock pada sistem gulat Atau mungkin kalau historikal lebih lama lagi Ada yang namanya bela diri pancreation Itu juga ada yang namanya leg lock disana Kita ngomongkan soal jiu jitsu Di awal mulanya di Jepang Itu juga ada yang namanya leg lock Begitu juga dengan olahraga turunannya Yaitu yang namanya judo Judo itu juga berasal dari bela diri jiu jitsu Itu Tenshin Shin Uryu Dan beberapa aliran jiu jitsu yang lainnya Yang digabungkan oleh Jiguro Kano Dan disana pun ditemukan yang namanya leg locks Dan itu tentunya itu juga yang akan mempengaruhi perkembangannya Saat sampai di Brazil Saat dijadikan oleh Mitsuyo Maeda Pada waktu itu di Brazil ke keluarga Gracie Dan keluarga-keluarga yang lain Itu mereka semua juga mempelajari yang namanya leg locks Nah sebelum kita lanjutkan mengenai Brazilian Jiu Jitsu Mengenai leg locks itu mengalami banyak sekali penurunan di Jepang Terutama saat terjadinya penyatuan Jadi saat itu berdirinya judo Judo itu dijadikan suatu olahraga nasional Di Jepang Jadi yang semua aliran-aliran jiu jitsu yang ada Itu diusahakan untuk bergabung Di dalam satu kesatuan bernama Judo Jadi diadakan satu pertandingan ekshibisi Di hadapan Kaisar pada waktu itu Kaisar Jepang tentunya Itu diadakan satu pertandingan Antara murid dari Jigurukano Dari aliran Kodokan Melawan dengan seorang Dari aliran Fusenryu Jiu Jitsu Jadi namanya Matai Montanabe Waktu itu Dan terjadi pertandingan Saat di pertandingan itu Terjadi yang namanya bantingan Dan terjadi namanya leg lock Dilakukan oleh Matai Montanabe tadi Nah leg lock itu menghasilkan patah kaki Dan pada saat itu Sudah diadakan setelah itu Selesai pertandingan ekshibisi itu selesai Terjadi yang ada sidang di sana Antara bela diri-bela diri yang ada di Jepang Dan mereka mengambil suatu keputusan Untuk menghilangkan kurikulum leg lock Nah itu kurikulum leg lock itu dihilangkan Dengan alasan leg lock itu adalah teknik Yang sangat berbahaya Jadi menghasilkan cedera yang permanen pada kaki Kenapa pada waktu itu belum ada operasi Seperti saat ini Jadi waktu itu anda mengalami cedera kaki yang parah Ya tidak ada obatnya Antara anda pincang tidak bisa bekerja Atau anda lumpuh Anda juga tidak bisa bekerja dan sebagainya Jadi mereka mengambil suatu keputusan Kalau ini mau dijadikan suatu olahraga nasional Mau tidak mau Harus diambil teknik-teknik Yang dinilai aman Itu yang terjadi saat Berkembangnya judul di Jepang Kenapa di judul tidak terlalu banyak Teknik-teknik kuncian kaki pada saat ini Tetapi pada waktu di awal mulanya kuncian kaki itu ada Dan banyak sekali macamnya di judul Dan itulah yang dibawa oleh Mitsuyo Maeda dibawa ke Brazil Jadi waktu sampai di Brazil Mereka masih membawa ajaran judul atau ajaran kano jiu-jitsu pada waktu itu Jadi pada waktu itu sampai di Brazil namanya belum menjadi judul Itu kenapa ada juga yang bertanya kepada saya Kenapa kok namanya kok berhasilan jiu-jitsu bukan berhasilan judul Jadi anda bisa lihat disini Waktu itu anda bisa melihat bahwa Mitsuyo Maeda disana belum memakai nama judul Jadi karena nama judul belum diformalkan Belum ada legal namanya judul Yang ada adalah kano jiu-jitsu Jadi jiu-jitsu dari aliran Jiguro Kano Nah tentunya dengan perkembangan leklok Leklok itu banyak sekali dipakai Diajarkan juga termasuk dalam kurikulum di jiu-jitsu yang ada di Brazil Dan dari aliran-aliran itu Di Brazil sendiri sempat terjadi fight antara keluarga Gracie dengan keluarga-keluarga Yang berjalan jiu-jitsu juga Jadi sempat terjadi fight antara keluarga Gracie dengan murid-muridnya Dengan keluarga-keluarga lain yang belajar jiu-jitsu juga di Brazil Jadi mereka fight dan memang terjadi beberapa dari keluarga-keluarga Gracie Murid-murid Gracie ini kalah terhadap murid dari keluarga lain Karena apa? Karena leklok Nah sedangkan di keluarga Gracie sendiri Jadi leklok itu tidak terlalu dianggap sebagai teknik yang penting Kenapa? Karena bagi mereka Orang kalau menang dengan cara leklok itu menang dengan tanda kutip bisa dikatakan cheating Dan ini budaya Brazil sampai saat ini banyak yang menganut sistem itu Jadi kalau orang yang melakukan leklok dianggap sebagai seorang yang cheating Atau kalau mereka bilang itu teknik rendahan Kenapa teknik rendahan? Karena kalau Anda dianggapnya Kalau Anda tidak bisa melakukan passing Anda tidak bisa melakukan takedown Anda tidak bisa melakukan attack-attack yang lain Baru Anda akhirnya cheating dengan cara Anda memakai teknik kuncian leklok Pada saat lawan lengah atau ada kesempatan Anda langsung cheat Jadi stealing the submission Itu yang terjadi di Brazil pada saat itu Jadi pandangannya saat itu di mereka adalah orang yang melakukan yang namanya leklok itu hina banget Jadi cheating banget kalau Anda melakukan lekloks Nah yang namanya kuncian lekloks itu Kalau kita lihat secara garis besarnya Kita bisa menilai ada kuncian itu yang terkenal saat ini adalah antara kenibar Kenibar itu kuncian yang dikunci pada lutut Jadi yang dikunci lutut atau kni Jadi sistemnya seperti ambar tetapi yang diambil adalah lutut Kemudian ada juga kuncian yang namanya straight foot lock Atau Achilles lock Itu yang dikunci adalah pada sendi pergelangan ankle Tapi fokusnya ada pada otot Achilles Kemudian yang berikutnya ada lagi yang terkenal namanya heel hook Heel hook ini salah satu teknik kuncian kaki yang berbahaya Karena yang patah itu bisa bukan hanya ankle Tapi yang cederanya yang bahayanya justru pada sendi lutut Nah seperti apa nanti panjang pembahasannya Kemudian ada juga mengenai teknik ada lagi yang terkenal juga adalah namanya toe hold Jadi yang diambil adalah pada toes Tapi sebetulnya yang kena juga sendi pada ankle Tapi tekniknya berbeda Dan ada banyak yang lainnya Ada cuff lock Ada leg slicer Sorry cuff slicer Dan kuncian-kuncian lagi yang lainnya Tapi itu tadi beberapa teknik yang umum Dan yang sangat banyak dipakai High rates saat pada pertandingan-pertandingan Brazilian Jiu Jitsu Nah saat yang namanya Brazilian Jiu Jitsu terbentuk Organisasi yang namanya IBGGF Atau International Brazilian Jiu Jitsu Federation Mereka membuat satu rules Karena pertandingan ini mereka bertujuan untuk membuat Brazilian Jiu Jitsu ini internasional Nah jadi satu mindset yang sama seperti pada waktu pertandingan Judo Jadi yang namanya leg slicer ini juga mulai dipinggilkan Dengan tujuan apa? Supaya aman Jadi pada saat terjadi IBGGF Di pertandingan yang di bawah rules IBGGF Itu yang namanya leg slicer Hanya diizinkan straight foot lock Jadi untuk pertandingan untuk white belt, blue belt, dan purple Itu hanya diizinkan yang namanya straight foot lock Setelah Anda mencapai brown belt ke atas Mulai ada tambahan beberapa teknik lagi yang diizinkan Kalau saya nggak salah ingat Ini bar itu mulai boleh Toe holds itu mulai boleh Tetapi heel hook Heel hook dan ripping Jadi ripping itu kalau kakinya melewati hips dari luar Itu masih belum diizinkan Nah itu yang terjadi Sehingga di beberapa aliran Brazilian Jiu Jitsu Yang berfokusnya pertandingan dengan G under IBGGF rules Yang namanya leg slicer itu menjadi teknik yang anak tiri Jadi teknik yang jarang dipakai Teknik yang jarang dilatih Dipinggilkan lah pokoknya Kenapa? Karena dianggap teknik yang tidak banyak berguna pada saat pertandingan Pertandingan Tetapi pada saat ini Sekarang tahun 2021 ini IBGGF membuat satu perubahan yang unik menurut saya Karena mereka saat ini mengizinkan yang namanya leg locks Dan juga ripping heel hook Itu diizinkan untuk dilakukan pada pertandingan di level brown belt ke atas Nah menurut saya ini suatu hal yang game changer Dan ini menarik Karena kalau kita boleh ngomong Sebetulnya heel hook ataupun ripping Itu kalau mereka bilang itu berbahaya Sebetulnya dari pengalaman saya Sebetulnya hampir semua teknik kuncian itu berbahaya Tidak ada satu teknik kuncian itu yang bisa dibuat main-main Ataupun dan sebagainya Tetap itu semuanya ada kandungan bahayanya Dan saya cukup setuju kalau level brown belt ke atas Itu diizinkan untuk memakai leg locks Heel hook dan ripping Karena apa? Karena game mereka itu sudah harusnya cukup advance Mereka cukup berkembang Dan mereka harusnya tahu kapan mereka harus tap Injury itu pada umumnya terjadi karena ego Jadi karena mereka tidak mau tapping Mereka merasa masih bisa escape Saya masih bisa berontak Saya masih bisa melakukan A, B, C Dan ternyata tidak bisa Terjadilah yang namanya cedera Dan semestinya pada level-level brown belt Black belt ke atas Mereka harusnya cukup tahu Bagaimana mereka harus tap Mereka harus tahu kapan mereka tidak bisa escape Mereka tahu kapan mereka harus give up Oke Jadi jangan sampai cedera-cedera Tapi mereka harus tahu when to stop Dan itu sebenarnya sudah dibuktikan Di pertandingan-pertandingan yang lain Jadi saat ini di selain dari IBJJF Itu sudah banyak sponsor Ada banyak pertandingan-pertandingan yang dilakukan Dengan free Boleh melakukan berbagai macam teknik-teknik leg locks Contohnya ADCC Abu Dhabi Combat Championship itu Mengizinkan leg lock dari level manapun Atau pertandingan seperti EBI Di Bravo Inventational Dan juga Pertandingan-pertandingan yang lain Kalau Anda tonton di flow grappling Misalkan ada banyak sekali Partai-partai pertandingan-pertandingan Berjalan Jiu Jitsu Baik yang Gi maupun Nogi Dengan rules yang berbeda Sama sekali dengan rules dari IBJJF All leg locks are welcome Semua boleh leg lock Semua teknik BJJ boleh dipakai Itu menarik Karena benar-benar eksploitasi Atlet ini tidak ada teknik Oke kaki saya tidak boleh di leg lock Kaki saya nyantai-nyantai akhirnya Nah ini sisi negatifnya dari yang namanya Leg locks free Jadi kalau tidak boleh di leg locks Akhirnya Nyantai-nyantai Kakinya Gantung-gantung saja Tidak dijaga-jaga Tidak perlu tight rapat Karena toh kakinya tidak boleh di leg lock Jadi mereka Nyantai banget Dan menurut saya pribadi Kalau nunggu sampai nanti Brown belt Baru saya boleh Belajar menggunakan leg lock Menurut saya Itu Nunggunya agak kelamaan Kenapa Reflex dari kaki saya Sudah pelanjur Menganggap enteng Dari yang namanya Hill hook Dari namanya Kuncian-kuncian kaki yang lain Toe hold Dan yang lain-lain Nunggu sampai saya brown belt Baru saya belajar It takes too long Jadi self defense mekanisme saya Sudah terbiasa Untuk meremehkan Menganggap bahwa Kuncian kaki itu Tidak ada Dan saya Belajar Itu perlu waktu yang Lama banget Baru bisa Nangkep di situ Menurut saya Berjalan lebih awal Boleh Tetapi Jangan terlalu awal juga Karena risk kan Akan terjadinya Cedera Oke Jadi Itu info yang terbaru Dari IBJJF Bahwa setelah Brown Black Itu diizinkan Untuk Anda melakukan Ripping Anda diizinkan Untuk melakukan Yang namanya Hill hook Dan saya yakin Banyak teman-teman Yang suka main Hill hook Ini happy Karena Wah yes Sekarang di IBJJF pun Boleh melakukan Yang namanya Hill hook Harapan kita Semoga covid ini Cepat selesai Pandeminya Cukup Cukup sampai disini Kita bisa berlatih Dengan lebih bebas Kita bisa bertanding Lagi lebih bebas Lebih banyak pertandingan-pertandingan Yang diadakan lagi Dan Semoga lebih bisa Berprestasi Untuk kedepannya Oke guys Itu sekedar informasi Mengenai Leg locks Love and hate Saya suka Pakai leg locks Ya dari pertandingan-pertandingan Saya juga pakai leg locks Jadi kalau Anda lihat Video-video pertandingan saya Banyak sekali Leg locks Yang saya Pakai Tetapi Kalau saya mau Ajarkan leg locks Tidak semua Murid saya Dari awal Saya ajarkan leg locks Saya pasti akan Take time Tunggu sampai mereka Cukup belajar fundamental Dan sebagainya Baru Saya akan mulai Mengajarkan Leg locks Kenapa? Karena prinsip saya Leg locks Itu adalah Optional Bukan satu-satunya Option Oke Masing-masing guru Punya Pandangan sendiri Masing-masing orang Punya tips Punya pengalamannya Masing-masing Dan Ya itulah Yang saya pakai Sampai saat ini Oke guys Sampai disitu Pembahasan Men-leg leg locks Akan saya sambung Di video berikutnya And Keep on training And see you on the mat Us Pembahasan 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 Terima kasih.